Terima kasih pemerintah Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Setelah sukses melaksanakan Munakosah pada tahun pertamanya, kini Rumah Tahfiz Darul Quran Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bubutan, Surabaya, Jatimur, adakan Munakosah kedua dengan protokol kesehatan yang ketat. Rumah Tahfiz Darul Quran Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bubutan, Kota Surabaya, menggelar Munakosah bagi santri tahfiznya pada Sabtu 6 Maret 2021. Dengan protokol kesehatan yang ketat, seluruh peserta-beserta wali santri dan juga penguji tetap diwajibkan cuci tangan dahulu, memakai masker, dan menjaga jarak selama berada di dalam rumah tahfiz. Sebanyak 37 santri yang mengikuti Munakosah kedua ini dan salah satunya mengikuti secara virtual, dilakukan secara bertahap agar tidak terjadi penumpukan atau kerumunan saat Munakosah berlangsung. Sedangkan penguji Munakosah Ustadz Anwar Al-Hafid, menekankan pentingnya untuk selalu bersyukur atas apa yang telah dicapai oleh para santri dan diharap terus meningkatkan hafalannya hingga 30 juz nantinya. Sementara itu Badrul Komar, Kepala Rumah Tahfiz Darul Quran PCM Bubutan, sangat bersyukur atas perkembangan santri-santrinya, yang selalu semangat dalam proses pembelajaran dan menambah hafalan, dengan harapan pandemi ini segera berlalu. Tujuan dan cita-cita kalian masih jauh di depan. Mungkin itu, dan yang terakhir yaitu selalu digunakan dari ayat ke ayat, dari buruk ke buruk, dan di mana kita telah, nanti bersama-sama beliau di jenah, yaitu digolongkan orang-orang yang ahlullah, ahlul jenah. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami mewakili dari tim manajemen rumah tahfiz, menyampaikan bahwa hari ini adalah Monakosah Jiri 2, di rumah tahfiz kami, di mana rumah tahfiz kami hari ini melaksanakan monakosah, kurang lebih santrinya adalah 37 santri, dengan kriteria 32 santri, 1 jus, 4 santri dengan 2 jus, 1 santri dengan 3 jus. Demikian. Terima kasih telah menonton!